Intro Taukah kalian, satu hal yang baik untuk menjadi pengusaha ketika masih muda adalah kesempatan untuk belajar dan menjelajah lebih luas karena kita masih muda. Inilah mengapa kita sangat diutungkan untuk menjadi entrepreneur sejak masih muda. Sebuah keuntungan besar adalah bahwa remaja memiliki tanggung jawab yang lebih sedikit dan lebih banyak waktu untuk belajar, tidak seperti orang tua yang poin utama kehidupan mereka 24 jam untuk berpikir tentang bagaimana untuk mencari nafkah dan mencukupi keluarga. Pengusaha muda berusia antara 16 sampai 25 tahun menunjukkan lebih rajin dan ketekunan untuk berpartisipasi dalam industri pasar yang menguntungkan. Lihat saja bagaimana banyak anak muda yang kreatif dengan ide-ide bisnisnya yang selalu baru secepat operator selular memperkenalkan generasi baru ponsel. Seorang pengusaha muda di rang umur tersebut di Indonesia berdasarkan dari forum-forum dan informasi terkait yang saya baca sukses bisa mendapatkan antara 1 juta sampai ratusan juta per bulan. Bayangkan Anda seorang anak SMA dengan penghasilan 2 juta per bulan, ketika kuliah bisa mencapai 10 juta per bulan, tentu setelah Anda mulai serius menekuni bisnis Anda dan menikah hasilnya bisa sampai ratusan juta per bulan. Tapi bagaimanakah cara supaya kita sukses di usia kita yang masih muda? Berikut 10 rahasia cara menjadi pengusaha sukses itu antara lain. 1. Berpikir tentang kesuksesan Untuk mencapai jenis kesuksesan yang Anda inginkan, Anda harus mempunyai mimpi besar. Setiap kisah sukses dimulai dengan impian besar. Anda perlu memiliki impian besar bagi diri Anda sendiri. Saya ingin menjadi orang kaya dan terkenal. Anda perlu memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai. Tetapi ini bukan hanya sebatas mimpi saja. Anda harus aktif menggambarkan, visualisasi, sukses dalam pikiran Anda seakan-akan Anda merasakan sebuah kesuksesan, menyentuhnya atau berada dalam jangkauan Anda. Putar gambaran ini kembali pada setiap kesempatan. Apa rasanya mempunyai penghasilan 3 kali lipat pada saat ini? Bagaimana mengubah hidup Anda? Apa yang terjadi bila bisnis Anda telah mencapai angka miliaran rupiah? Pengusaha sukses memiliki sikap keterbukaan dan keyakinan bahwa Anda dapat memiliki apa yang Anda inginkan jika Anda hanya dapat membayangkannya sebagai langkah pertama pada jalan tindakan untuk memperolehnya. Kekuatan visualisasi akan memberikan kekuatan melihat diri Anda dalam pikiran Anda tentang pencapaian impian Anda. Jika Anda ingin menjadi artis sukses, membayangkan diri Anda selalu dikerubuti orang-orang yang memuja dan mengeluh-eluhkan nama Anda. Jika Anda ingin menjadi kaya, bayangkan diri Anda di lingkungan mewah memegang rekening bank miliaran rupiah, dan proses membayangkan kesuksesan untuk Anda harus menjadi aktivitas konstan. Anda harus berpikir bahwa Anda akan sukses setiap jam bangun pagi, selalu menyemangati diri sendiri dengan beberapa kata-kata yang Anda yakin dapat mengobarkan semangat dan pikiran Anda meraih sukses. Banyak kata mutiara dari orang kaya dapat digunakan untuk menyemangati langkah Anda. Teknik ini akan memperkuat tujuan Anda dan tetap segar dalam ingatan Anda. 2. Selalu bersemangat dengan apa yang Anda lakukan Anda memulai bisnis untuk merubah sebagian atau seluruh hidup Anda. Untuk mencapai perubahan ini, Anda perlu mengembangkan atau menemukan suatu semangat, kepedulian untuk mengubah cara dengan beberapa hal dan untuk menjalani hidup secara keseluruhan. 3. Sukses datang dengan mudah jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan. Mengapa? Karena kita lebih giat dalam mengejar tujuan kita tentang hal-hal yang kita cintai. Jika Anda membenci pekerjaan Anda sekarang, tentu Anda sekarang menjadi seorang pemalas. Loyo, tidak punya tujuan, segala sesuatu dikerjakan karena terpaksa. Bila situasi tetap berlangsung pada Anda mungkin bulan depan atau berikutnya Anda akan dipecat. Anda akan mencapai performa puncak dan melakukan apa yang harus Anda lakukan untuk berhasil hanya jika Anda melakukan sesuatu yang menarik minat Anda atau sesuatu yang Anda peduli. Pengusaha yang sukses tidak keberatan dengan kenyataan bahwa mereka menempatkan dalam 15 atau 18 jam sehari untuk bisnis mereka karena mereka benar-benar mencintai apa yang mereka lakukan. Sukses dalam bisnis adalah semua tentang kesabaran dan kerja keras yang hanya dapat dicapai jika Anda bergairah dan gila dengan tugas dan kegiatan. 3. Fokus pada kekuatan Anda Mari kita hadapi itu, Anda tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang. Setiap diri kita memiliki kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Agar efektif, Anda harus mengenali kekuatan Anda dan berkonsentrasi untuk hal itu. Anda akan menjadi lebih sukses jika Anda mampu menyalurkan usaha Anda ke bagian-bagian di mana Anda dapat melakukan yang terbaik. Dalam bisnis, misalnya, jika Anda tahu Anda memiliki insting marketing yang baik, maka memanfaatkan kekuatan ini dan fokus pada kekuatan marketing secara maksimal. Di sisi lain Anda mungkin mempunyai kelemahan, seperti akuntansi atau pembukuan. Pertimbangkanlah untuk mempekerjakan orang yang ahli akuntansi atau belajar sendiri untuk menutupi kelemahan Anda. 4. Tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan kegagalan Sebagai pengusaha, Anda harus sepenuhnya percaya pada tujuan Anda dan bahwa Anda bisa melakukannya. Pikirkan bahwa apa yang Anda lakukan akan memberikan kontribusi pada perbaikan lingkungan, diri pribadi dan keluarga Anda. Anda harus memiliki kenyakinan yang kuat dalam ide Anda, kemampuan Anda dan diri Anda sendiri. Anda harus percaya di luar bayangan keraguan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengenali dan keraguan ini. Semakin Anda dapat mengembangkan kenyakinan atas kemampuan Anda untuk mencapai tujuan Anda, semakin cepat Anda dapat mencapainya. Namun, keyakinan Anda harus diimbangi dengan risiko yang telah diperhitungkan yang perlu Anda ambil untuk mencapai imbalan yang lebih besar. Pengusaha sukses adalah mereka yang menganalisa dan meminimalkan resiko dalam mengejar keuntungan. Selalu mengatakan, tidak ada nyali, tidak ada kesuksesan. 5. Sesuai visi Anda memiliki visi, dan Anda memiliki cukup kenyakinan dalam diri Anda untuk percaya bahwa Anda dapat mencapai visi Anda. Tapi apakah Anda tahu bagaimana untuk mencapai visi Anda? Untuk mencapai visi Anda, Anda harus memiliki tujuan konkrit yang akan memberikan batu loncatan menuju visi utama Anda. Secara intens berorientasi pada tujuan adalah karakteristik dari setiap pengusaha sukses. Mereka memiliki visi, dan mereka tahu bagaimana untuk sampai ke sana. Kemampuan Anda untuk menetapkan sasaran dan membuat perencanaan untuk pencapaian Anda adalah keterampilan yang diperlukan untuk sukses. Tanpa visi yang jelas kegagalan siap menunggu. 6. Bekerja Keras Setiap pengusaha sukses selalu bekerja keras dan lebih keras lagi. Tidak ada mencapai sukses hanya dengan duduk dan menatap dinding setiap hari. Biografi atau kisah setiap pengusaha sukses bahwa mereka harus bekerja lebih dari 60 jam per minggu di awal bisnis mereka. Besiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada acara liburan, bersenang-senang untuk sementara. Jika Anda berada dalam tahap memulai usaha atau bisnis, Anda harus menahan untuk hal-hal tersebut sampai Anda benar-benar bisa mandiri. Bekerja Keras akan lebih mudah jika Anda memiliki visi, tujuan yang jelas, dan semangat dan gairah dengan apa yang Anda lakukan. 7. Terus-menerus Carilah Cara Mencari Jaringan Dalam bisnis selalu memerlukan bantuan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil sebagai mitra strategis dalam mengembangkan bisnis Anda. Selalu terus-menerus mencari jaringan, seperti teman, teman sekolah, anggota asosiasi, perkumpulan, dan lainnya yang mungkin mereka dapat membantu kesuksesan Anda. Mungkin dapat membantu dalam mengelola keuangan, saran manajemen, pemasaran pada bisnis Anda. Membentuk aliansi dengan orang-orang yang dapat membantu Anda atau Anda dapat membantu mereka juga adalah sangatlah penting. Untuk sukses dalam bisnis, Anda perlu memiliki keterampilan membuat jaringan yang bagus dan selalu waspada terhadap peluang untuk memperluas kontak Anda. 8. Bersedia untuk belajar Anda tidak perlu gelar mba, se-atau gelar kesarjanaan untuk sukses dalam bisnis Anda sendiri. Pada kenyataannya, ada banyak pengusaha yang bahkan tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa para jutawan memiliki kecerdasan rata-rata. Meskipun demikian, orang-orang ini telah mencapai puncak keberhasilan mereka dalam keuangan dan tujuannya dalam bisnis karena mereka bersedia untuk terus belajar dan belajar. Untuk sukses, Anda harus selalu membuat pertanyaan-pertanyaan, tetap ingin tahu, tertarik dan membuka pada pengetahuan baru. Ini adalah kemauan untuk belajar menjadi sangat penting mengingat perubahan yang cepat dalam teknologi dan cara dan strategi dalam bisnis. 9. Tekun dan memiliki keyakinan Tidak ada yang mengatakan bahwa jalan menuju sukses itu mudah. Meskipun niat baik dan kerja keras, kadang-kadang Anda akan gagal. Beberapa pengusaha sukses mengalami kemunduran dan gatot, gagal total, bahkan kebangkrutan, namun berhasil dengan cepat bangkit untuk menjadi besar di bidang mereka. 10. Keberanian Anda untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah kegagalan, akan menjamin kesuksesan Anda selanjutnya. Anda harus belajar untuk bangkit lagi dan mulai dari awal lagi. Ketekunan Anda adalah ukuran dari keyakinan dalam diri Anda. Ingat, jika Anda tekun, tidak ada yang dapat menghentikan Anda. 10. Disiplin pada diri sendiri Sebuah pepatah mengatakan, lakukan apa yang harus Anda lakukan, ketika Anda harus melakukannya, apakah Anda suka atau tidak. Disiplin diri adalah kunci keberhasilan. Kekuatan akan memaksa diri untuk membayar harga sebuah kesuksesan, melakukan apa yang orang lain tidak suka lakukan, pergi jauh, melawan dan memenangkan pertempuran dengan diri sendiri. Inilah rahasia cara menjadi pengusaha sukses dari kisah-kisah pengusaha sukses. Silahkan Anda baca biografi Carlos Slim Helu Orang Terkaya di Dunia, untuk memberikan semangat dan visualisasi kelak Anda seperti mereka. Terima kasih telah menonton!